MG Listener, satu tahun MG Radio, kita ingin tahu seperti apa generasi 80-an atau mungkin 90-an yang biasanya mendengarkan radio menjadi ajang atau sebuah media untuk request lagu di udara atau bahkan punya penyiar favorit bagi Anda yang saat ini bisa dibilang punya preferensi radio pada saat Anda dulu masih belia atau masih bisa dibilang media-media broadcast masih terbatas hanya radio dan TV dan mungkin seperti apa saat itu radio bisa dibilang cukup hype kah dan seperti apa suasana yang terjalin yang membuat radio itu lebih intens atau lebih dekat kepada pendengarnya atau kepada pemirsanya, kode-kode kedu'i pakai lagu mungkin menjadi salah satu hal yang Anda biasa lakukan bagi Anda pendengar radio di era 80-an dan 90-an, juga kirim-kirim salam atau sekedar jadi teman di kalas santai dengan menggunakan radio seolah tak ketinggalan eksistensinya, radio terus berkembang antaranya di mana pesatnya industri ada era digital saat ini, tapi gimana sih sebenarnya mereka bisa bertahan sampai saat ini saya akan berdiskusi di spesial dialog HOD MG Radio yang pertama dalam program Morning Session with Nuim Hayat dan saya sudah tersambung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne Bang Duim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta Bang Duim Apa kabar isu wajib? Ya, Bang Duim sebagai orang yang bisa dibilang cukup dekat dengan media radio atau di industri radio Seperti apa Bang Duim melihat radio saat ini di dalam maupun di luar negeri? Apakah Bang Duim merasa atau bisa dibilang memprediksi apakah mungkin radio itu sunset? Bang Duim Ya, kalau dipikir ya, di tahun ini ABC, badan siaran Australia yang namanya Australian Broadcasting Corporation Berubah nama dulu, biasanya disebut Australian Broadcasting Corporation menjadi Broadcasting Corporation Merayakan ulang tahunnya yang ke-90, bisa dibayangkan disuai ini Ya, sudah 90 tahun radio di Australia ini Ini kan sebuah negara kecil, sebuah benua Benua, satu-benua, satu-satunya negara di dunia yang seluruh benua itu adalah negara tersebut, yaitu Australia Jadi radio itu memang punya peranan yang sangat luar biasa pentingnya bagi orang di Australia Ya, terutama di zaman awalnya Dan saya melihat bahwa meskipun sudah banyak ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa radio akan binasa Radio akan hilang sama sekali disebabkan oleh televisi Ternyata tidak juga, tidak juga Tetap saja radio itu masih punya peranan Karena praktikalitas Jadi artinya, kalau mau mendengarkan televisi itu atau melihat televisi Kita mesti berada di satu tempat, tidak bisa bergenjak kemana-mana Sedangkan radio mau berkebun bisa, mau masuk kamar mandi bisa, mau di mana saja bisa Dan radio itu punya keintiman yang tidak dimiliki oleh barangkali sarana-sarana lain Radio itu intim antara penyiar dengan pendengar itu ada satu keintiman Itu yang barangkali tidak begitu dirasakan atau tidak disadari Dirasakan tapi tidak disadari oleh banyak orang Nah, ini menarik sekali Jadi, kalau saya misalnya waktu itu suka diminta untuk memberikan pelatihan Misalnya kepada para penyiar RRI Beberapa kali saya melakukan pelatihan juga kepada banyak penyiar-penyiar radio di Indonesia lainnya Terutama menjelang pemilihan umum pertama setelah bahasa reformasi Itu saya selalu mengingatkan Awal dari penyampaian atau awal dari apa yang saya sampaikan kepada para peserta pelatihan itu adalah Bahwa ketika Majelis Hakim Bahkamah Pidana Internasional di Den Haag Akan menjatuhkan putusan kepada seorang yang dituduh telah menjadi penjahat perang di Rwanda, Afrika Dia mengatakan, Ketua Majelis Hakim mengatakan Melalui siaran-siaran radio yang saudara lakukan 500 ribu orang terbunuh Saya tidak bangga dengan ke-500 ribu orang terbunuh Tetapi bagaimana melalui siaran radio, kata Ketua Majelis Hakim Sehingga bisa menyuruh orang, begitu besarnya pengaruh radio Bisa 500 ribu orang terbunuh hanya karena orang yang dituduh sebagai penjahat perang ini Telah memberikan barangkali hasutan-hasutan melalui siaran radio Kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berboral barangkali Tapi itu menunjukkan pengaruh radio itu sangat luar biasa Jadi saya masih punya harapan Bahwa radio ini mungkin sampai sekian tahun ke depan juga masih akan tetap berperan Karena itu praktikalitasnya Bahwa radio itu praktis bisa didengarkan di mana saja Bahkan ketika naik sepeda, ketika kita naik mobil Itu bisa mendengarkan radio Nah sekarang kan bisa dibilang Mereka yang lahir di tahun 80 atau 90-an Sepakat dengan istilah bahwa radio tidak akan pernah mati Nah Bang Nuim sepakat juga kah dengan istilah radio yang tidak akan pernah mati? Bang Nuim Ya jelas Jelas karena ya bagi saya radio ini Saya selalu ditanya kenapa tidak pernah mencoba untuk ke televisi Saya katakan muka saya, wajah saya, paras saya tidak mendukung Jadi saya terpaksa bersembunyi di belakang mikrofon hanya terdengar suara tapi tidak terlihat rupa Karena di medan itu orang Melayu itu punya semacam pepatah yang mengatakan Indah kabar dari rupa Jadi ketika mendengar suara, wah senang dia mendengarkan suaranya Tapi ketika melihat orangnya dia kecewa berat Itulah yang disebutkan indah kabar dari rupa Jadi di radio itu masih banyak penyiar-penyiar yang sampai sekarang ini bisa menjadi idola oleh banyak orang Dan ini bukan saja terjadi di Indonesia Tapi juga terjadi di Australia ini Coba Iswahyu dibayangkan Ada satu radio di sini Namanya KIS FM Dua K-I-I-S Itu dari Sydney ya Penyiarnya dua orang pagi itu Kisah dengan seorang namanya Barry O Ini kedua penyiar ini Saban tahun dibayar masing-masing 5 juta dolar Kita terdiam sebentar ya Ini kedua penyiar ini Yang besiaran pagi Masing-masing saban tahun dibayar 5 juta dolar Bagaimana masuk di akal? 5 juta dolar itu banyak loh 5 juta dolar itu kira-kira berapa? 50 miliar Satu orang dibayar 50 miliar Hanya untuk goceh di radio Sampai pagi mungkin 3 jam, 3 jam, setengah mungkin 4 jam Bahkan sebelum itu ada seorang penyiar Dan dia di bidang politik ya Yang kedua penyiar yang saya katakan dibayar masing-masing 5 juta dolar ini Mereka ini Biasanya putar lagu dan beri komentar-komentar yang memang mereka mengkomentari Anak-anak muda sih Mereka mengkomentari kejadian-kejadian sebagainya Nah ada seorang penyiar juga di Sydney bernama Alan Jones Nah anehnya dia ini bekas pelatih rugby Dan dia seorang gay ya Diketahui gay Dan dia itu dibayar sampai 10 juta dolar Karena dia tidak pernah mengundang politisi untuk diinterview Biasanya politisi yang menghubungi Pak Alan Jones saya boleh nggak diinterview oleh Anda Nah begitu Jadi ini radio ya bukan televisi Pernah waktu di zaman Perdana Menteri Julia Gillard Perempuan pertama di Australia menjadi Perdana Menteri Nah ini Julia Gillard melalui ajudan-ajudannya Pembantu-pembantunya minta kepala Alan Jones Supaya Perdana Menteri diwawancarai Entah bagaimana mungkin karena laluni tas macet dan lain sebagainya Perdana Menteri tiba terlambat dari waktu yang telah dijarwalkan Itu kalau tidak salah selama 10 menit pertama ini penyiaran Alan Jones Kasih kuliah kepada Perdana Menteri Betapa pentingnya seorang Perdana Menteri harus tepat waktu Nah ini luar biasa Karena banyak radio di Australia ini Seperti radio-radio swasta Niaga itu Mereka punya sindikasi Jadi dirilai oleh radio-radio lain Karena saya katakan Australia ini kan satu-satunya negara yang mencakup seluruh berdua Tidak ada satu negara di dunia ini yang mencakup seluruh berdua seperti Australia Jadi jarak jangkaunya itu radio itu memang sangat berperan Jika dibandingkan dengan sarana-sarana media lainnya Nah Bang Luim bisa dibilangkan prediksi-prediksi terkait media-media yang sunset kemudian terwujud Seperti misalkan media cetak Radio ada bisa dibilang banyak juga yang memprediksi bahwa sunset radio akan segera terjadi Di tengah berkembangnya era digital atau media sosial yang saat ini cukup parak Bahkan beberapa orang juga sudah mulai beralih Dari media-media konvensional menuju ke media digital yang bisa dibilang lebih mudah mungkin lebih murah Tapi apakah ini memang sebuah prediksi yang bisa dibilang akan memenuhi Akan terpenuhi atau bisa dibilang radio itu tinggal mencari cara atau mencari formula baru Untuk kemudian bisa beradaptasi dan bisa dibilang tidak terprediksi mati Bang Luim Ya betul ya segalanya bisa terjadi di masa depan Tetapi ramalan-ramalan yang pernah disampaikan mengenai radio itu ternyata tidak benar Jadi kita mengetahui di Amerika misalnya Ada seorang pendengar itu penyiar itu luar biasa Dia kerjanya bohong terus Dan dia adutan politiknya itu sangat ekstrim kanan Namanya Rush Limbaugh L-I-M-B-A-U-G-H Dia itu taken kontrak dengan sebuah stasiun radio di Amerika Dengan nilai 37 juta dolar Jadi bagaimana kita mau mengatakan bahwa radio ini berkurang karismanya Daya pesodanya karena ada media-media lain disebutkan tadi Ada media cita dan lain sebagainya Jangan lupa Itu suara manusia itu punya daya tariknya tersendiri Suara manusia itu punya daya tariknya tersendiri Betul-betul itu Aneh bin ajaib karena orang suka mendengarkan suara itu Suara itu ya itulah barangkali Kalau orang penyanyi ya tentunya ada irabanya dan lain sebagainya Tetapi seorang yang bicara begitu saja Itu juga bisa memukau orang untuk mengikutinya Kalau yang disampaikannya memang adalah hal Hal yang menarik Yang dirasa bisa menghibur Yang dirasa bisa memberikan informasi Dan radio itu mudah kan Radio itu cepat sekali Radio itu begitu cepat Terjadi sesuatu bisa langsung boleh dikatakan disiarkan oleh radio Breaking news Sampaikan Jadi hal-hal yang seperti ini yang masih belum bisa barangkali disaingi oleh media-media lain Tadi disebutkan tentang medsos Nah ini kan masalahnya Radio itu punya kredibilitas ya Bahwa radio itu bisa lebih dipercaya Karena ada integritas daripada redaksinya dan lain sebagainya Sedangkan media sosial itu kita tahu begitu banyak hoaxnya Jadi sekarang ini sudah banyak Misalnya di radio ABC di Australia ini Ada yang nampakannya Apa Memeriksa fakta Untuk mencek fakta itu Apakah fakta ini benar atau tidak Jadi radio itu masih merupakan alat komunikasi yang Nampaknya masih diminati oleh banyak orang Begitu rupa Sehingga di Australia ini Ada boleh dikatakan Dua lembaga Yang sangat dipercaya oleh rakyat Australia Yang pertama adalah Mahkamah Agungnya Belum pernah ada Hakim Agungnya Yang diperiksa oleh KPK itu Mahkamah Agungnya Dan kedua ABC Badan siaran ABC itu Jadi orang betul-betul sangat mengandalkan diri Orang itu selalu mengatakan di Australia Oh saya kalau bangun pagi pasal radio Karena waktu itu bangun pagi dia mesti bikin kopi dan sebagainya Barangkali mesti sikat gigit Dan ini semuanya bisa dilakukan sembari kita Mendengarkan siaran radio Inilah Dan suara manusia itu Itu menimbulkan suatu keakrapan yang sangat luar biasa Jadi menariknya begini Waktu Saya di BBC dulu Saya tidak langsung Saya bukan orang radio ya Walaupun Waktu jadi mahasiswa Di Medan Itu saya Menjelenggarakan siaran mahasiswa Untuk satu-satunya radio Pada waktu itu yang ada Hanya Radio Republik Indonesia Siaran Nusantara 1 itu di Medan Untuk Sumatera Utara Nah jadi saya tiap hari Jumat itu Menyiar Kadang-kadang menyanyi Itu kan suara yang seperti ini Atau menyiarkan berita-berita ke mahasiswa Dan lain sebagainya Sedangkan pekerjaan utama saya Adalah sebagai Seorang redaktur pelaksanaan sebuah koran Dan juga sebagai Dosen di Universitas Islam Sumatera Utara Jurusan Sastra Nah itu ketika saya sampai di BBC Mereka tidak begitu sulit untuk membina saya Dalam artian Karena suara saya ini masih suara kasar Suara mentah Suara mentah Sedangkan suara orang RRI itu Suara yang sudah dibina Sedemikian rupa Sehingga kita sudah berbiasa dengan penyiar-penyiar RRI Tetapi ketika mereka bergabung dengan BBC Karena dulu ada kerjasama Antara RRI dengan BBC Siaran Bahasa Indonesia Itu mereka kemudian Suara mereka itu dikembalikan ke asalnya Sebab BBC itu mengatakan Saudara-saudara ini dari RRI Menyiar seakan-akan saudara pidato Di hadapan ribuan orang Tidak benar Radio itu ada keintimannya Intimasi radio itu Adalah ketika kita berbicara Dengan dua tiga pendengar Sehingga mereka itu merasa Kita hanya berbicara dengan mereka Bukan berbicara dengan orang lain Bayangkan katanya Orang yang mendengarkan radio itu Di rumah paling-paling ada tiga empat orang Di dalam mobil juga ada tiga empat orang Banyak juga berkali hanya satu orang Jadi saudara bicara lah Takkan-akan pendengar itu merasa Bahwa saudara hanya bicara dengan dia Bukan bicara dengan orang-orang lain Jadi BBC itu Itu yang diajarkan kepada kita Kalau kamu menyiar Jangan menyiar seperti Seorang orator Seperti Bung Karno berpidato di depan Rapat umum Beraksasa dan lain sebagainya Tidak Saudara berbicara Dengan intim Memberikan informasi Menderikan berita Memberikan hiburan Kepada hanya segelintir orang Karena di tiap-tiap rumah itu Ada tiga empat orang Misalnya di mobil Ada tiga empat orang Bukan ribuan orang Di lapangan terbuka Dan saudara memberikan sambutan Bukan Jadi mereka itu dipaksa Untuk kembali ke Suara normalnya Suara biasanya Bagaimana kalau saudara Berbicara dengan seorang kawan Di luar studio Ah begitulah Bicara di dalam studio Sehingga orang yang mendengarkan itu Merasa Ah dia hanya bicara dengan saya Bukan bicara dengan orang lain Nah ini membuat Satu keterikatan Yang sangat luar biasa Bang Duin Dua tahun Masa COVID Semua industri terdampak Namun Data yang saya terima Sekitar bulan Maret kemarin Yang dirilis oleh Nielsen Menunjukkan Di masa COVID Pendengar radio Bahkan di Indonesia ya Bahkan naik Hingga 100% Dari kondisi normal Apakah memang Keintiman Atau Stress yang melanda Atau memang Aktivitas yang terjadi Yang bisa dibilang dibatasi Itu membuat Orang Untuk Menghilangkan Stress Mungkin karena tidak bisa Kemana-mana Atau butuh teman Untuk Untuk Healing Bisa dibilang Seperti itu Memilih Radio Sebagai teman mereka Untuk Menyegarkan pikiran Itu yang seperti tadi Bang Nuim Sebut Bahwa radio punya karakteristik Untuk lebih dekat Dengan pendengarnya Bang Nuim Iya itu dia Jadi Saya heran ya Waktu itu Saya masih menyiar dulu Di Radio Australia itu Antaranya Ada acara yang saya Asuh namanya Di Dijenjang malam Jadi Itu diputar Sebenarnya rekaman itu Tapi dibuat Sekarang-kenang itu Siaran langsung Seperti sekarang ini Nah itu Disiarkan pada Malam hari Kira-kira Jam 10 Jam 22 Waktu Australia Jadi waktu itu Kira-kira Kurangin 3 Waktu itu 3 jam Misalnya Lebih awal Di Indonesia Jadi katakanlah Itu jam 19 Jam 19 Itu banyak sekali Pendengar Yang mengatakan Nah kalau sudah Tiba acara Dijenjang malam Saya biasanya Di tempat tidur Saya taruh Transistor Di bawah bantal Dan saya mendengarkan Waduh bisa cepat Tertidur Enaknya Ada Suap penyiarnya Kemudian ada lagu Yang diputar Kanan Jadi Jadi ini Hubung ini Manusia ini adalah Social animal Dikatakan oleh Filosofi Yunani Manusia itu adalah Social animal Yaitu Makhluk sosial Perlu berhubungan Barangkali tidak dengan Tetangga di sebelah kiri Sebelah kanan Di depan rumah Di belakang rumah Tetapi dengan manusia lain Jadi Komunikasi itu Dengan orang yang Tidak pernah dia lihat Mungkin ya Hanya didengar Itu penting Itu penting Karena itu Membuat dia Merasa bahwa dia Punya hubungan Dengan orang lain Nah itu karena manusia ini Social animal Itu yang membuat manusia itu Ingin berhubungan Dengan orang lain Jadi melalui radio Ini dapat dilakukan Seperti saya katakan tadi Bagaimana seorang Ketua Majelis Hakim Mahkamah Pidada Internasional Di Den Haag Di Belanda Mengatakan Dikernakan oleh Siaran-siaran kamu Melalui radio Di Ruanda Kamu telah menyebabkan 500 ribu orang Dewas Jadi Cumanlah dibayangkan Pengaruh Pengaruh Dari siaran radio itu Itu sangat-sangat Sangat luar biasa Karena barangkali Memang ada pada Diri manusia Keinginan Untuk terus Menjadi Komunikasi Biarpun komunikasi Dalam hal ini Hanya satu arah Yaitu dari penyiar Ke pendengar Tetapi kan pendengar itu Bayangkan Iswah Yudik Itu di Radio Australia itu Pernah Itu Radio Australia itu Setiap tahun itu Menderima sampai 300 ribu Surat Bisa dibayangkan Itu dulu kan Tulis surat Bukan dengan Dengan Whatsapp Bukan 300 ribu surat Yang harus ditulis Yang kemudian Masukkan di amplop Kemudian kasih perangku Dikirimkan Kepada Radio Australia Jadi sangat inginnya Punya komunikasi itu Agar mudah-mudahan Bisa dibacakan surat itu Bisa disebut namanya Di Radio Dan itu sudah Membuat suatu kepuasan Sangat luar biasa Ya inilah Saya mungkin subjektif Dalam hal ini ya Karena saya Bisa dikatakan Orang Radio Tapi itu adalah Kenyataan Yang sebenarnya Nah Bang Luim Mereka yang ingin beriklan Itu beralih Ke media sosial Namun Dalam beberapa tahun terakhir Bisa dibilang Di tahun ini Di 2002 Ada kecenderungan Bahwa Pengiklan Lebih memilih Ke media konvensional Sekali kecenderungan Sekali kecolongan Orang tidak Orang tidak akan percaya Tadi saya katakan Ada penyiar Nama radionya Kiss FM Di Sydney Gajinya masing-masing 5 juta dolar Satu orang Yang laki-laki dapat 5 juta dolar Yang berbuat Bagaimana tidak Radio ini Berhasil Tiap tahun Memperoleh Keuntungan Dari Iklan Sampai 80 juta dolar Jadi apa artinya 10 juta Misalnya yang dia bagikan 20 juta 30 juta 40 juta 50 juta Misalnya diberikan Kepada penyiar-penyiarnya Kalau dia masih bisa Berauk Begitu banyak Keuntungan Nah ini dia 80 juta dolar Ini stasiun radio FM Komersial Swasta niaga Nah kalau ABC Memang tidak Tidak melakukan Iklan Tidak diperbolehkan Iklan Tapi pemerintah Bukan pemerintahlah Ya pemerintah Rakyat Australia Melalui parlemen Memanahkan Kepada Memanatkan Kepada pemerintah Supaya Menyantuni ABC ABC itu Mendapat sekitar Hampir 1 miliar dolar Setahun Itu untuk Radio dan juga Untuk televisi Jadi kan pemerintah Australia Ini juga tidak begitu Goblek Masa mau dikasih Sampai 1 miliar Kalau tidak ada artinya Itu Itu yang harus Kita ingat Jadi kalau saya katakan Tadi ada siaran Radio di Sydney Yang namanya KISFN Yang juga sindikasi Punuhan stasiun radio lainnya Merilai Itu bisa Meraunt Sampai 80 juta dolar Setahun Dari iklan Artinya apa Tentu mereka kan Pasang iklan Karena yakin Iklan ini Akan melariskan Dagangan mereka Melariskan Misalnya Pelayanan mereka Kalau tidak Ngapain mereka Pasang iklan Tidaklah sebonoh itu Pemasangan iklan Jadi Ini yang kita Kita ketahui Tentang radio Betapa Luar biasa Pegaruhnya Terhadap manusia Saya Punya teori Kecil itu Bahwa manusia itu Perlu komunikasi Biarpun komunikasi itu Satu arah Mereka mengatakan Masih mending Mendengarkan suara manusia Mendengarkan suara Suara seorang Apa Pejiar yang dia sukai Dan kebetulan Memang dia Dia tertarik Dengan suara tersebut Maka dia suka mendengar Dia merasa terhibur Dia merasa Mendapatkan informasi Mendapatkan Keterangan Penerangan berita Dan lain sebagainya Mungkin juga Mendapatkan hiburan Dalam bentuk Ya Barangkali kelakar-kelakar Yang disampaikan Dan lain sebagainya Saya sendiri Sampai sekarang ini Saya ingat Ketika saya Ditugaskan oleh Radio Australia Pergi ke New Delhi Dalam tahun 1980 Untuk meliput Asian Games Di sana Dan saya Disitu saya berjumpa Dengan penyiar Idola saya Yang namanya Rinaldi Dia dari Radio Republik Indonesia Di Medan Saya salamin Dia tidak percaya Bahwa Saya yang sudah bekerja Di Divisi Sudah bekerja di Radio Australia Itu masih menganggap Dia sebagai panutan Karena kalau dia Menyampaikan laporan Pandangan mata Sepak bola itu Saya lebih enak Mendengarkan Diam Menyampaikan laporan Pandangan mata Daripada menonton Pertandingan Sepak bola di televisi Bisa bayangkan Saya lebih suka Mendengarkan seorang Rinaldi Dari Radio Republik Indonesia Di Medan Menyampaikan laporan Pandangan mata Pertandingan Sepak bola Daripada saya menyaksikan Pertandingan Sepak bola Di televisi Begitu Pengaruh Jadi saya pikir Kalau saya saja Sudah begitu Tentu banyak orang lain Yang berangkali juga Terpendapat Dengan saya Radio Radio akan bertahan Namun bisa dibilang Perkembangan Dunia digital Atau internet ini Memang sepertinya Tidak bisa Dinafikan Maksudnya Kita terlalu pede Bahwa radio itu Punya segmen sendiri Nah Apakah memang kita Perlu Dalam arti Tetap Mempertahankan Kekuatan Dari radio itu sendiri Yaitu Theater of Mind Tapi kemudian Beradaptasi Dengan Dengan Perkembangan Yang saat ini Sudah Sedang berkembang Misalkan Kayak di media sosial Mungkin Siaran radionya Dilakukan Dengan cara Live Atau seperti apa Bang Nuim Apakah Menurut Bang Nuim Ini bahkan Malah akan Merusak Sifat Atau karakter Radio itu sendiri Atau Atau seperti apa Bang Nuim Sebelum kita Sebelum saya bertanya Yang menjelaskan Atau Bang Nuim Menjelaskan Seperti tadi Seperti di tengah Kondisi dunia Digital saat ini Apakah memang Radio harus Juga menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Teknologi Namun Kita Sebelum Bang Nuim Menjawab Ada Pak Gunawan Di Jakarta Yang juga ingin Berbagi terkait Seperti apa Radio Menurut Seorang Atau pendengar Pak Gunawan Selamat pagi Waktu Selamat Selamat pagi Pak Gunawan Masih Dan Bang Nuim Selamat pagi Selamat sehat Selamat pagi Pak Gunawan Seperti apa Menurut Pak Gunawan Fungsi Atau media Radio itu Pak Gunawan Masih Banget Cotok banget Sama yang disampaikan Bang Nuim Buat kita tetap Walaupun Ada media Apapun Bentuknya Sekarang digital Tapi Nggak lukut Adalah Tetap radio Karena Bisa sambil Disambi Di urusan Lima panca Indira kita Kita bisa tetap Aktivitas Yang lainnya Lain Kalau kita harus Melototin Media Yang lain Tapi kalau dengan Audio Begitu dengan radio Kita tetap Masih bisa Menyimak Hingga Kayaknya Hingga Kedepannya Masih tetap Oke Demikian Nah Kalau Kalau bisa dibilang Kalau boleh Dicari Boleh Saya tahu Seperti apa Pak Gunawan Bisa dibilang Cukup intense Dengan radio Apakah memang Dulu mungkin Lebih suka mendengarkan musik Kemudian saat ini Lebih suka mendengarkan informasi Atau seperti apa Pak Gunawan Nah Agak uniknya Saya kalau untuk Lebih kepada Mendapat informasi terbaru Jadi saya memang agak Unik Yaitu Kalau radio Lebih ke untuk Yang spesial Breaking news Walaupun Kadang-kadang agak menyedihkan Kalau breaking news Biasanya berita-berita yang Duka Begitu ya Nah Kalau untuk Hiburan Tidak Tapi lebih ke Berita yang update-update Saat ini Sedikit tuh Bang Noim Saya Masih Bisa menyimak gak Bang Noim Masih Masih Bang Noim Bang Noim Selamat pagi Selamat siang Kalau di Australia Bang Noim Masih bisa Kalau di Australia Iya Iya Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Gunawan Bang Noim Mau menanyakan gini Barangkali Berarti Era sejawa tanda Dengan Kang Aged Kalja Rusman Saya juga menyimak Bahkan waktu beliau Masuk di Australia Tertarik dengan Arneka gelombangnya Yang dari SB1 AM MB Dan sampai dengan FM Sekarang Saya gak tahu Yang gak tahu nih Bang Noim Kalau Kang Iswayudi ini Eranya Kalau nyetel radio monitor itu Udah langsung klik Langsung on Eranya dulu Barangkali kita nunggu Lampu tabung itu Panas Padam dulu Itu Kalau kan kita gak bisa langsung denger Tapi tunggu 3 menit dulu Baru kemudian Dia padam Baru bisa kita dengerkan Bang Noim Ini gak lagi Tiba juga Pak Gimana 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 Karena kami waktu itu Di Radio Australia Kan punya Pemancarnya itu Di Cox Peninsular Di Semenanjung Cox Di Darwin Dan itu biasanya Banyak orang Mengatakan itu Sakadakan Studionya di Sebelah rumah saya Atau di depan rumah saya Jadi Pemancarnya itu Begitu kuat Sehingga bisa terdengar Melalui gelombang pendek Waktu itu Gelombang pendek Belum AM Belum ES Jadi saya ingat Almarhum Gus Dur Dia teman kita lah Disini Karena dia pernah 10 kali ke Australia Dan saya selalu Menjampingi dia Kalau dia ke Australia Dia itu mengatakan Saya pergi ke Hutam di Kalimantan Menuju ke sebuah desa Katanya Dari kejauhan Saya melihat Ada gubuk Kata-kata Mengepul asap Orang sedang menyiapkan Makanan malam Katanya Tiba-tiba Setelah mendekati Gubuk tersebut Saya mendengarkan Tema Warta berita Radio Australia Wah saya tahu Ini Radio Australia Jadi bisa dibayangkan Tidak ada listrik Tidak ada apa Tapi orang di hutan Di Kalimantan Karena mendengarkan Siaran Radio Australia Itu pengakuan Dari seorang Gus Dur Abdirrahman Wahid Allah barahum Kepada saya Dia bercerita Itu luar biasa Radio itu Memang seperti kata Pak Gudawan Kadang-kadang breaking news Itu memang Betul-betul Membuat kita sedih Dan lain sebagainya Tapi itulah Tujuan radio itu Untuk menyampaikan Apa yang terjadi Karena banyak orang Yang ingin mengetahui Apa yang terjadi Di tempat lain Itu manusia itu Punya rasa ingin tahu Yang sangat Luar biasa Dan radio itu Bisa dengan cepat Menyampaikan Tanpa banyak Hiasan Hiasan dan lain sebagainya Murni dengan suara manusia Jadi Suara manusia itu Punya daya Pikatnya sendiri Punya daya tariknya sendiri Saya Kalau dalam hal ini Saya teringat Seperti Azan Untuk Memanggil orang Agar melakukan salat Itu Rasulullah S.A.W. Memilih Bilal Seorang asal Afrika Yang ucapan bahasa Arabnya Kita tidak fasih Tetapi suaranya Begitu rupa Sehingga Kalau orang mendengarkan Suara azan Yang dilantunkan Oleh seorang Bilal Itu katanya Orang langsung Berduyun-duyun Karena itu Suara manusia itu Punya daya Pikatnya sendiri Ya seperti Saya katakan tadi Kalau saya Merasa orang Seperti Rinaldi Ya itu Saya anggap luar biasa Orang seperti Sam Saimun Kalau dia membaca Berita di Radio Republik Indonesia Atau dia menyanyikan Lagu di wajah Buku Lihat Bulat Rasanya Dunia ini Bumi ini Bisa berhenti Berputar Supaya kita bisa Mendengarkan Dengan aman Lagu-lagu tersebut Jadi Suara manusia itu Punya daya pikat Dan daya tariknya sendiri Gimana Pak Gunawan Sudah terpuaskan Dengan bertanya Ke Pak Bang Noem langsung Terima kasih Bumi Swalidi Cikup jelas Bang Noem Satu terakhir Sebelum saya pamit Ijin turun Adalah mungkin Bang Noem Boleh diberang Dari beberapa generasi Begitu ya Nah kalau untuk Yang kedepannya ini Kita juga sambut Untuk MG Radio juga Enaknya Trendnya diapain Bang Noem Artinya Kalau eranya dulu Jelas Kompetitas belum banyak Kompetisi Antar media Tapi sekarang kan Sudah banyak Nah untuk khusus Radio yang tidak Spesial news juga Biar gak Bosen juga 24 jam Ada tambahan Saran gak Bang Noem Buat Teman-teman kita Di media radio Begitu Untuk Mesti ditambahin Apa enaknya Selain menemani Para pendengarnya Tentunya Mungkin aku sekalian pamit Aku tunggu lewat radio Terima kasih banyak Bang Noem Selalu Kang Iswayudi Terima kasih banyak Terima kasih Pak Gunawan Di Jakarta Atas masukannya Dan pertanyaannya Nah Bang Noem Itu mungkin pertanyaan Pak Gunawan Mirip-mirip dengan Dengan saya juga Bertanya tadi Bisa dibilang Sekarang kan era Internet Era digital Seperti aruskah Sebuah Karakter sebuah radio Itu berubah Menyesuaikan Dengan karakter Yang bisa dibilang Saat ini Tengah Tengah Happening lah Kalau menurut Anak sekarang Apakah memang Kemudian pendekatan Podcast itu Bisa jadi pilihan Karena menurut saya Radio itu Kekuatannya adalah Theater of mind Tapi ketika Divisualkan Itu apakah Ini akan membuat Karakter atau Kekuatan radio itu Berkurang Bang Noem Tidak Radio itu Memberikan kesempatan Kepada pendengarnya Untuk Menggambarkan Membayangkan Di dalam pikirannya sendiri Terjadi peperangan Kalau di televisi Kita melihat Kalau ini Dia bayangkan Sendiri Jadi dia Mendapatkan Kesempatan Untuk Membayangkan Jadi Ini Sangat-sangat Betul-betul Mengugah Kemampuan Manusia itu Untuk Membayangkan Sesuatu Mendengar Laporan-laporan Dan sebagainya Lalu dia Bayangkan Apa yang Sebenarnya Terjadi Mungkin itu Tidak sesuai Dengan apa yang Sebenarnya Terjadi Tapi bagi dirinya Ada kepuasan Bahwa dia telah Membayangkan Berdasarkan Masukan yang diterima Dari seorang penyiar radio Makanya Kalau saya dahulu Memberikan pelatihan itu Saya mengingatkan Kepada para Para broadcaster Saya bukan menyebutnya Penyiar ya Tapi broadcaster Bahwa Anda Harus banyak Membaca Sehingga Anda Boleh dikatakan Mengetahui banyak hal Jadi Anda nanti Bisa bicara Mengenai hal-hal Yang ingin diketahui Karena macam-macam Pendengar itu Tidak hanya Menghendaki Satu persoalan Tapi dia ingin Persoalan lain Dan lain sebagainya Jadi Anda harus siap Untuk bisa Memenuhi keinginan Dari orang-orang Yang menjadi pendengar Anda Karena tanpa pendengar Sia-sia Itu arang habis Besi binasa Gatuh orang kita Kalau tanpa Tanpa ada pendengar Maka pendengar itu Adalah raja Kalau di toko Dikatakan Pembeli itu adalah raja Maka di radio Pendengar itu adalah raja Dan sekaligus Kita sebagai penyiar Bukan saja kita Memberikan hiburan Kepada mereka Tapi kita juga Berusaha Membimbing Ini barangkali Perkataan yang terlalu Bombastis ya Tapi membimbing mereka Memberikan arahan Kepada mereka Bagaimana seharusnya Begini Jadi radio ini Luar biasa Saya pikir Merupakan suatu sarana Yang sekaligus Memberikan hiburan Memberikan keterangan Dan sebagainya Jadi kalau kita lihat ABC Di Australia ini Itu tidak hanya Satu radio Ada ABC siaran lokal Hanya untuk Melbourne Kemudian ada siaran nasional Kemudian ada siaran Untuk anak-anak muda Kemudian ada siaran Lagu-lagu klasik Kemudian ada siaran Warta berita 24 jam sehari Yang juga merilai Kalau parlement Sedang bersidang Jadi macam-macam Pilihan yang ada Dan itu semua Ada penggemarnya Ada mereka yang Meminatinya Karena radio itu Merupakan Suatu sumber informasi Yang punya praktikalitas Yang sangat praktis Sangat mudah Sangat mudah Untuk sekarang ini Biarpun Apabila siaran itu Adalah siaran Gelombang pendek Yang tidak begitu Populer ya Sekarang ini Tetapi Untuk sebuah negara Seperti Indonesia Terdiri dari 17.000 pulau Itu siaran gelombang pendek Itu masih Tetap juga Diperlukan Karena Barangkali Stasiun-stasiun radio lain Yang berada di Indonesia Tengah Di Indonesia Timur Itu merilai siaran Terutama Warta berita Yang disiarkan oleh Pusat Radio Republik Indonesia Di Jakarta Bang Luim Radio Atau Maaf Pendengar radio Adalah Raja Bisa dibilang saat ini Sudah ada juga Yang ingin berbagi Di acara Atau di program kita Di Morning Session With Nuim Hayat Ada Pak Sudirman Dari Jakarta Yang juga sepertinya Akan sharing Seperti apa Radio Di mata pendengar Atau di mata seorang Pak Sudirman Selamat pagi Pak Sudirman Selamat pagi Pak Sudirman Bisa dibilang Menurut Anda Radio apakah Memang akan Sunset Bisa dibilang seperti itu Mungkin Pak Sudirman Juga bisa Sharing dengan Atau mungkin bisa Bertanya langsung Dengan Bang Luim Sebelumnya Saya mau Menyampaikan Selamat ulang tahun Buat MG Radio Terima kasih Pak Dirman Radio adalah Sebuah media yang Oleh penikmatnya Bisa dilakukan Sambil lalu Sambil lalu artinya Pendengarnya bisa Sambil melakukan Aktifitasnya Berbeda dengan Televisi misalkan Kita harus Harus Melihat Harus Benar-benar Menjangkau Televisi itu Karena dia sifatnya Audio Video ya Tapi kalau radio Kita bisa melakukan Berbagai aktivitas Makanya Banyak yang menganggap Pendengar radio itu Banyak yang Sambil Nyetir mobil Misalkan Nah Ini menarik ya Ini hanya bisa dilakukan oleh Media yang namanya radio Nah Mudah-mudahan MG Radio Bisa Memanfaatkan Benar-benar nih Karakter Dari Radio ini Nah Kalau Menurut saya Karena MG Radio itu Fokusnya di pemberitaan Maka Gak ada salahnya Kalau lebih banyak Berinteraksi dengan Pendengarnya Ya Seperti Citizen Journalism Jadi saya pernah Saya pernah mendengar Ada sebuah radio Di Surabaya itu Yang Hampir 80% Acaranya Atau Programnya Itu Banyak Membuka Membuka Keran-keran Informasi Dari Pendengarnya Dan ini Luar biasa Mas Ya Kalau melihat Misalkan Ada sebuah Peristiwa Belum tentu Polisi yang Tahu duluan Yang paling Yang paling Dekat dan Paling duluan Biasanya ya Orang-orang Di sekitar Lokasi Misalkan ada Kebakaran Ya Orang-orang di sekitar Kalau sebuah radio Itu Benar-benar Sudah Berada Di Sudah menjadi Top of mind Dari Pendengarnya Ya Maka Itu Bisa secara Otomatis Oh Saya harus menghubungi MG Radio nih Biar bisa Segera di Follow up Biar bisa Ditindaklanjuti Harapan saya MG Radio bisa Seperti itu Terima kasih Pak Sudirman Masukannya Bisa dibilang Citizen jurnalis Menjadi kekuatan Dari sebuah Radio yang Terfokus Pada News Atau Informasi Bang Nuim Menurut Bang Nuim Apakah usulan Itu memang Memang bisa Bisa dibilang Juga terlihat Di radio Di Australia Bang Nuim Iya bisa Bisa Dan Tapi sekarang ini Di zaman hoax Hoax ini Juga orang harus Hati-hati Tetapi Biasanya memang Radio itu Memberikan kesempatan Kepada pendengarnya Untuk menyampaikan Suatu laporan Misalnya terjadi Kecelakaan Dan lain sebagainya Itu Ada orang yang disebutkan Saksi Saksi mata Sekarang Itu bisa menyampaikan Langsung Sebelum televisi Sebelum surat kabar Sebelum apa Itu Radio itu Sudah bisa memberikan Gambaran Dan Orang yang melihat Kejadian Itu adalah Orang awam Orang biasa Sehingga apa Yang dituturkannya Yang disampaikannya Itu Lebih Apa ya Lebih cepat Diterima Dicerna Oleh orang-orang Yang pendegar Juga orang-orang Biasa Jadi Memang radio ini Ya Merupakan Suatu alat Yang Punya fungsi Bacam-bacam Dan kita Bersyukurlah Pernah ada radio Di sini dunia ini Sehingga radio ini Bisa menjadi Semacam ajang Bagi kita Untuk Berkenalan Satu Dengan lain Mungkin tidak Secara Berkenalan Wajah Rupa Tapi berkenalan Secara suara Dan lain sebagainya Jadi Saya juga Mengatakan Sepertinya Ada juga Yang akan Bergabung lagi Yang berkenalan Secara Di udara Ada Pak Bram Di Jakarta Yang juga ingin Berbagi Di Morning Session Selamat pagi Pak Bram Selamat pagi Bung Wahyudi Juga Bang Nuim Hayat Di Australia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Ada yang mau Ditanyakan Atau berbagi Di Hood MG Radio Yang pertama ini Sebelumnya Saya mengucapkan Selamat ulang tahun Yang pertama MG Radio Mudah-mudahan Sukses selalu Untuk MG Radio Ada pertanyaan Kalau saya memang Pendek Oke Siap Silahkan Pak Pak Bram Ya kalau Saya memang Paling hobi Dengan radio Terutama Bung Nuim Hayat ini Dari Dulu di Jakarta Di Radio Delta Sampai ke Radio Australia Sampai Sekarang ini Di MG Radio Terus juga Kalau nggak salah Di AM juga ya Bung Nuim Hayat ya Iya Iya Di Delta Betul Iya Kalau awalnya kan Di sana ya Radio ini Saya setuju juga Yang barusan tadi Jadi Pendengar radio itu Dijadikan Kontributor ya Namanya Atau Reporter lepas ya Cuman kalau Menurut Bung Nuim Hayat Tadi kan hati-hati Jangan Betul Mungkin kalau yang Udah terdata Misalnya 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 saya lah Kalau Udah sering on air Kan Tau Mungkin kalau yang Mungkin kalau yang baru Mungkin bisa jadi Hawk Misalnya Betul Tapi kalau yang Udah terdata Pendengar ini Di Jakarta ini Contoh lah Kalau sekarang ini Lagi musim banjir ya Betul Betul Misalnya Pak Gunawan tadi Itu di Jakarta Timur Misalnya sering Banjir Nah itu kan Kalau misalnya Ada hujan atau apa Mungkin MG Radio bisa menghubungi Oh gimana nih Di sana Suasana Nanti baru Diangkat ke udara Apa Dengan laporannya Itu Misalnya Oh disini terjadi banjir Di jalan ini Terjadi banjir Dekat-dekat rumah Sekitar situ Mungkin kalau Reporter ini kan Belum tentu Cepat menjangkau Walaupun ada berita Oh di ini banjir Mungkin Menuju ke sana Agak susah Tapi dengan pendengar ini Mungkin lebih cepat Kalau menurut saya Itu bagaimana Bung Noem Saran saya itu Bagaimana itu Kalau menurut saya Seperti itu Terima kasih Pak Bram Bagus Selamat siang Bung Noem Hayat Terima kasih Pak Bram Mungkin kita Terus Dan Pak Bram bisa jadi Bagian dari jurnali Citizen-nya MG Radio Bang Noem Silahkan dijawab Ya betul Seperti yang dikatakan oleh Pak Bram Tadi sebut tentang Delta Saya itu sebenarnya Pernah diminta Untuk menjadi Penyiar pertama Waktu Delta Akan membuka siaran Waktu itu Dari Dari Apa Kebagusan Dari kebagusan Kita di sana Jadi Delta itu ingin Agar siaran radio Pada waktu itu Di tahun 1994 Perbedaan dari radio-radio lain Tidak hanya mainkan musik-musik-musik Tapi ada komentarnya Ya cuman saya tidak bertahan lama Karena dicekal Dan sempat diadili Secara tidak resmi Bahkan di salah satu Ruangan di Istana Negara Oleh Mensesnek Waktu itu Mordiono Almarhum Yang menuduh saya Katanya Mengganggu pembangunan Orang seharusnya menikmati Pembangunan katanya Tapi saudara Malahan membuat orang Untuk berpikir Wah Saya Tapi tidak ditahan Cuman saya diomelin Mau diancam Mau dicabut paspor Dan lain sebagainya Jadi disitulah Peranan saya dalam Delta itu Saya sebagai penyiar pertama Radio Delta Waktu itu Mencoba untuk Melakukan terobosan Dengan membuat siaran Yang berbeda Dari siaran Radio-radio sebelumnya Tapi akhirnya Ya dicekal Karena Kabarnya istana Istana kurang berkenan Dengan apa yang Dengan apa yang Saya lakukan Tapi ya Alhamdulillah Delta sampai sekarang Masih ada Dan berjalan terus Bisa dibilang itu Jadi pengalaman Atau Apa ya Bisa dibilang Bagian dari perjalanan Yang membuat Seorang Nuim Hayat Bisa jadi Seperti saat ini Di industri radio Bisa dibilang seperti itu Bang Nuim ya Bang Nuim Terima kasih Terima kasih Sekali atas waktunya Berbagi Di hood MG radio yang pertama Kita berharap Saran dari Bang Nuim Kemudian juga Tadi ada Pak Gunawan Pak Sudirman Dan Pak Bram Itu bisa jadi bagian Dan Kita akan Wujudkan Seperti apa Jurnalis MG radio ini Juga bisa jadi bagian Untuk memberi informasi Ke banyak orang Tapi juga tadi Ada tips dari Bang Nuim Hati-hati Kalau itu yang sifatnya Tidak Tidak bisa Diverifikasi Atau Orang-orang yang bisa dibilang Cukup asing Dari Yang memberikan informasi Bang Nuim Salam sehat selalu Dirgahayu Dirgahayu Iswaihi Untuk MG radio Terima kasih Bang Nuim Dan sehat selalu Untuk keluarga di Melbourne Australia